Hai semua, kali ini aku mau bikin bubur kacang hijau karena sekarang lagi musim hujan, cocok banget bikin bubur kacang hijau ini dimakan saat anget-anget, jahenya kerasa, pokoknya ini enak banget kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya aku pakai 250 gram kacang hijau ini akan aku rendam semalaman nah hasilnya seperti ini ya, setelah direndam semalaman udah lebih menyerap air dan ukurannya agak besar-besar kayak gini ya, nah ini akan aku cuci bersih dan tiriskan disini aku didihkan 2 liter air lalu masukkan 50 gram jahe yang sudah digeprek biarkan sampai airnya mendidih setelah air mendidih, masukkan kacang hijaunya lalu tambahkan 1 lembar daun pandan nah ini akan aku masak menggunakan metode 537 yang artinya setelah airnya mendidih direbus 5 menit lalu didiamkan 30 menit dan direbus lagi 7 menit nah kalau airnya udah mendidih seperti ini sekarang kita mulai rebus selama 5 menit ya nah setelah direbus 5 menit sekarang kita tutup pancinya lalu kita matikan apinya diamkan selama 30 menit nah jangan dibuka ya untuk tutupnya biarkan tetap tertutup seperti ini nah setelah 30 menit didiamkan sekarang baru boleh kita buka tutupnya dan kita lihat untuk hasilnya kacang hijaunya udah pecah-pecah seperti ini ya udah mulai pecah semua nah sekarang aku akan nyalakan lagi apinya dan biarkan sampai airnya mendidih lagi ya nah kalau airnya udah mendidih sekarang aku akan mulai merebusnya selama 7 menit ya nah biasanya aku pakai alarm dapur kayak gini ini berguna banget ya biar gak kelupaan apalagi buat kita yang suka masak atau bikin kue ini bener-bener berguna banget nanti aku akan simpan linknya di description box ya jangan lupa sesekali diaduk biar kacang hijaunya gak gosong ya nah ini udah 7 menit direbus kacang hijaunya kita lihat hasilnya seperti ini ya udah pecah semua dan udah empuk semua kacang hijaunya nah sekarang aku akan masukkan 200 gram gula merah disini aku pakai gula aren lalu 100 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam lalu aduk-aduk hingga tercampur rata nah ini untuk gula merah dan gula pasir bisa disesuaikan lagi dengan selera kalian ya karena biasanya rasa gula merah di setiap daerah tuh beda-beda ada yang rasanya lebih kekelapa ada yang manis banget nah disini aku pakai gula aren menurut aku gula paling enak untuk bikin jajanan pasar kayak gini ya nah kalau rasanya udah enak udah pas untuk sedikit mengentalkan aku pakai 2 sendok makan tepung beras yang dicampurkan dengan air lalu dimasukkan ke dalam bubur kacangnya lalu kita aduk-aduk sampai bubur kacangnya ini mengental nah ini kalau misalnya kalian pengen yang kental banget tepung berasnya boleh kalian tambah lagi ya cuman kalau aku gak suka yang kental banget tapi biar gak terlalu cair aja nah kayak gini kalau udah mendidih lagi ini udah cukup aku akan matikan aja apinya ya sekarang kita bikin untuk santannya aku pakai 200 ml santan instan yang kotak lalu masukkan ke dalam panci tambahkan 1,4 sendok teh garam 250 ml air 1 lembar daun pandan kita nyalakan apinya kita masak menggunakan api kecil aja sampai mendidih ya sambil terus diaduk-aduk seperti ini nah kalau udah mulai mendidih aku tambahkan 1 sendok makan tepung beras yang dicampurkan dengan air ini untuk mengentalkan ya dan langsung diaduk-aduk sampai santannya ini mengental nah seperti ini ya santannya udah mengental ini udah cukup aku matikan aja apinya sekarang bubur kacang hijaunya siap disajikan tinggal kita kasih santan diatasnya lalu kita kasih daun pandan biar lebih cantik nah ini dia bubur kacangnya udah jadi ini beneran enak banget dimakan anget-anget kalian harus cobain semoga kalian suka sama video ini semoga videonya bermanfaat buat kalian yang nonton semoga suka sama videonya jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe makasih subscribe ya subscribe ya subscribe ya selamat menikmati